yang perlu kita fahami bahwa tidak betul bahwa jin keturunan atau jin saka ini susah untuk disembuhkan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan ciri-ciri kemudian tips kemudian bagaimana cara mengobati pengaruh gangguan jin keturunan atau yang kita sebut dengan jin saka nah apa ciri-ciri bahwa seseorang itu terkena gangguan jin keturunan atau jin saka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT ada beberapa ciri khas seseorang terkena gangguan jin atau jin keturunan, jin saka orang yang terkena gangguan jin biasanya sering mimpi menakutkan mimpi dikejar-kejar binatang mimpi-mimpi yang menyeramkan nah ada pun orang yang terkena gangguan jin saka biasanya dia sering mimpi jumpa dengan anak bayi jumpa dengan anak kecil mimpi menyusuin mimpi melahirkan ini adalah ciri bahwa diri kita terkena gangguan jin saka kemudian bagaimana tips untuk mencegah daripada gangguan jin keturunan ini yaitu lakukan doa-doa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW yang pertama terutama ketika kita suami istri ingin melakukan hubungan suami istri maka jangan lupa membaca doa doanya apa? nah anak kita nanti kalau misalkan ketika kita melakukan hubungan suami istri kemudian nanti Allah SWT menakdirkan punya anak maka insya Allah anak kita tidak akan terkena ganggu kemudian ketika dia lahir maka bacakan doa u'iduka bi kalimatillah hitamah min kulli syautani wahamah wa min kulli aynin lama ya bacakan ini di telinga kiri dan kanannya maka insya Allah anak kita akan terbebas dari gangguan jin keturunan ini adalah metode untuk pencegahan adapun kalau sudah terkena gangguan jin keturunan maka apa yang bisa kita lakukan yang pertama adalah berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT bebaskan kita dari pengaruh gangguan jin keturunan yang kedua yaitu menjalankan ketaatan kepada Allah SWT solatnya diusahakan tepat waktu kemudian zikir pagi dan petang kemudian memperbanyak membaca Al-Quran maka inilah yang bisa kita lakukan untuk menghalangi diri kita atau untuk membebaskan diri kita dari gangguan jin keturunan yang selama ini mengganggu kemudian yang ketiga yaitu mengupayakan rukyah secara mandiri apa saja rukyah mandiri yang bisa kita lakukan rukyah mandiri yang paling utama yang bisa kita lakukan untuk membebaskan diri kita dari gangguan jin keturunan adalah membaca surat Al-Baqarah atau disebut dengan terapi surat Al-Baqarah yaitu membaca setiap hari khotam surat Al-Baqarah setiap hari maka insya Allah dengan mengkhotamkan surat Al-Baqarah setiap hari ini maka kita akan terbebas dari gangguan jin keturunan yang menyakiti kita kemudian salah satu tips yang lain yang kedua adalah dengan membacakan Al-Ikhlas Al-Falak dan An-Nas kemudian ayat kursi masing-masing lima kali atau tujuh kali dalam bilangan janjil di minyak zaitun jadi minyak zaitun dibacakan ayat-ayat tadi yang saya sebutkan kemudian setelah itu minyak zaitun ini dioleskan ke seluruh tubuh kepala, kemudian tangan badan, kaki semuanya dibalur seperti kita memakai lotion maka insya Allah dengan rutin menggunakan minyak zaitun yang dioleskan maka insya Allah akan membebaskan kita dari gangguan jin keturunan yang terakhir yang ketiga adalah dengan senantiasa berdoa kepada Allah SWT apa doanya? doanya seperti ikhra bagaimana? contoh doanya seperti ini Ya Allah, Ya Rab jika dahulu ada ikatan-ikatan perjanjian antara saya dengan jin keluarga saya dengan jin baik itu yang saya sadari ataupun tidak kami sadari maka saya mewakili keluarga saya memutuskan ikatan perjanjian antara kami dengan bangsa jin Ya Allah, Ya Rab cukuplah bagi kami kebergantungan kami kepadamu Ya Allah dan kami mohon pertolongan kepadamu kemudian beriktifar astagfirullahalazim 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 maka ini merupakan bentuk ikrar atau doa agar terputuslah jin keturunan dari tubuh kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali orang yang mengeluh akan gangguan jin keturunan ini dari mana mereka datang? mereka datang yaitu dari perjanjian-perjanjian masa lalu mungkin kita tidak pernah melakukan perjanjian tapi mungkin bapak kita atau keluarga kita dahulu punya ikatan-ikatan perjanjian dengan bangsa jin yang kita tidak tahu apa perjanjian yang mereka lakukan maka atas perjanjian itulah kemudian jin masuk ke dalam tubuh kita maka kita senantiasa beriktifar kepada Allah bertobat kepada Allah dan mohon agar Allah subhanahu wa ta'ala ampuni keluarga kita dari dosa-dosa yang dulu pernah mereka lakukan mungkin mereka tidak tahu ilmunya mungkin mereka khilaf atau mungkin saja mereka belum mengenal dunia jin atau belum mengenal apa itu rukiah syariah sehingga mereka tidak faham maka kita mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita dan keluarga kita dahulu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang perlu kita fahami bahwa tidak betul bahwa jin keturunan atau jin sakak ini susah untuk disembuhkan karena kita harus yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Allah turunkan dari Al-Quran adalah sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman artinya semua penyakit bisa disembuhkan kemudian diantara penyakit yang bisa disembuhkan adalah penyakit terjangkit jin keturunan mudah-mudahan tips dari saya ini bermanfaat untuk kita semua silahkan dipraktekkan agar kemudian kita terbebas dari pengaruh-pengaruh gangguan jin keturunan yang menjangkit tubuh kita dan keluarga kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton